Oke Pak Iksan, apa nih yang bisa kita diskusikan terkait dengan CV dan lain-lain mungkin, ada nggak Pak? Mungkin ini sih Pak, saya tuh bingung kadang tuh kalau misalkan nyari kerjaan yang benar-benar cocok dengan saya, maksudnya gini, saya kan bisa dibilang masih first graduate karena tahun lalu bulan September atau Agustus saya tuh baru lulus kan setelah sidang gitu, terus setelah itu tuh saya kan magang tuh di bank PNB di posisi finance, tapi hanya tiga bulan gitu. Nah tapi tuh saya tuh overall paham dengan job desk yang ada di akun payable misalkan, atau mungkin finance juga saya banyak nanya lah ke teman-teman disana waktu kebagang. Terus ketika saya dapet locker gitu kan, ada requirement gitu kan. Nah kadang tuh ada yang minimal satu tahun, nah kayak gitu tuh kalau yang minimal satu tahun kayak gitu, perlu saya apply apa nggak usah sih Pak? Atau saya hanya fokus cari yang benar-benar first graduate atau mungkin saya nyarinya yang manggang gitu, yang internship gitu Pak. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya Pak ya. Jadi ada sedikit kebingungan terkait dengan bagaimana kita menentukan pekerjaan yang akan kita apply, ada suatu hal yang kita anggap kita mampu, tapi terkadang kualifikasi yang dituliskan di lockernya tidak bisa kita penuhi 100% gitu ya Pak ya? Betul, betul. Kalau jawaban singkat saya adalah coba saja, tapi kita harus coba dengan cara yang smart. Gimana tuh maksudnya coba cara yang smart? Saya berikan contoh dulu, disini saya share screen, whiteboard, apakah sudah muncul Pak? Sudah, sudah. Nah, locker itu Pak, itu ada tiga jenis. Ada locker yang dia sifatnya spesialis atau spesifik gitu ya. Spesialis itu misalkan dari sisi pendidikan gitu ya, misalkan dari sisi pendidikan, dia nyarinya itu adalah apa misalkan? Teknik mesin. Itu nanti teknik lingkungan, teknik sipil, teknik industri gitu ya, teknik geologi, itu nggak bisa. Mau maksain daftar juga nggak bisa. Oke? Ini adalah locker yang dia butuh spesialis orang dengan background teknik kusin gitu. Nanti akan ada locker yang dia butuh kualifikasi tertentu. Itu mau jurusan lain mau ngelamar juga percuma. Gitu ya Pak ya? Lalu ada locker yang saya sebut agak spesifik lah, setengah. Setengah spesifik. Jadi, misalkan disini kualifikasinya, misalkan saya beri contoh di bagian pendidikan ini. Misalkan tulisannya disini adalah jurusan minimal S1 marketing, kopa administrasi bisnis, koma jurusan lain yang setara gitu. Bapak pernah lihat ya? Ada kualifikasi yang koma, 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 koma gitu. Atau yang related gitu. Nah ini ibaratnya satu posisi ini bisa diisi dengan kualifikasi yang sedikit berbeda-beda nggak masalah. Karena itu juga dibutuhkan dan itu adalah hal yang setara gitu. Ada juga kualifikasi yang sifatnya itu open gitu. Bukan spesifik lagi, jadi lebih ke open, terbuka gitu. Misalkan minimal D3 atau S1 semua jurusan gitu. Minimal SMA atau SMK. Itu kan dalam tanda kutip, nggak peduli pendidikan dia apapun, itu kan masuk gitu ya Pak ya? Gitu. Nah, terkait hal-hal yang semacam ini, itu klasifikasi ini tuh akan ada banyak Pak. Tidak hanya dari sisi pendidikan saja gitu. Ya, tidak hanya dari sisi pendidikan. Nanti di sini mungkin dari sisi pengalaman kerja gitu. Kalau yang spesifik apa? Misalkan, minimum 5 tahun di bidang ini atau di posisi yang sama gitu. Udah, itu spesifik gitu. Minimum 5 tahun, udah nggak bisa dinego gitu. Ada yang nanti dia semacam ini, sedikit open gitu. Pengalaman kerja 1-3 tahun di bidang sales and marketing misalkan gitu. Jadi dia range gitu ya Pak ya. Ini agak open gitu. Atau yang dia sangat open gitu. Minimal pendidikan 1 tahun. Fresh graduate dipersilahkan untuk melamar gitu. Jadi ada yang semacam itu. Ini macam-macam Pak nanti. Ini ada pendidikan, ada pengalaman kerja. Nanti di sini nanti ada keterampilan lain. Apa misalkan prestasi gitu ya. Udah ada prestasi apa nggak. Atau dia mampu. Atau ini skill aja deh gitu. Harus bisa software ini, 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 ini. Kalau di sini harus menguasai software CRM. Macem-macem tuh. CRM kan ada macem-macem gitu. Kalau ini kan nyebut. Harus mampu ini, ini, ini. Kalau ini CRM boleh yang apa, 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 apa misalkan. Boleh yang ini. Ini, 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 atau software yang lain gitu. Atau yang ini kadang lebih general. Ini mungkin nggak disebut. Tapi mungkin lebih general. Memahami hal-hal yang berkaitan dengan akun transaksi begini gitu. Jadi lebih general lagi gitu. Ini nanti ke bawah kualifikasi itu akan semacam itu Pak. Bapak akan menemukan gitu. Ini kalau membuat segmentasi paling mudah semacam ini. Jadi ada loker-loker yang bisa kita hajar gitu. Dengan kualifikasi yang dia memang open gitu. Ada yang tidak terlalu spesifik, ada yang sangat spesifik gitu. Nah pada saat kita menentukan ya. Locker semacam apa yang ingin kita lamar. Kita cek dulu. Bapak menggunakan CV yang sekarang itu. Untuk yang sesuai jurusan apa enggak. Yang sesuai jurusan. Berarti sesuai jurusan. Kalau Bapak mau masuk ke sini, sini atau sini. Berarti kan yang hubungannya sama akuntansi gitu ya Pak ya. Gitu dulu. Nah yang selanjutnya terkait dengan apa. Tadi Bapak ada contoh. Contoh hambatan itu adalah tadi di pengalaman. Pengalaman kerja gitu. Nah tadi ada yang dia harus gini. Ada yang range. Ada yang semacam ini. Minimal sekian tapi fragment boleh gitu. Nah biasanya gitu saya akan menyarankan bahwa untuk lowongan pekerjaan yang maksimum pengalaman kerjanya itu sampai satu tahun dan kita memiliki juga cuma beberapa bulan karena mungkin kita kerja beberapa bulan saja atau proyek beberapa bulan saja atau magang beberapa bulan saja dan kita merasa mampu. Jawabannya adalah dicoba. Gitu. Dicoba ini macam-macam. Yang pertama. Untuk ngetes apakah CV Bapak dan cara melamarnya itu udah benar. Gitu. Yang kedua. Kalaupun nanti lolos. Gitu. Ya kan. Artinya Bapak akan dilihat tetap setara. Tetap setara dengan orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan sejauh itu. Nah. Yang harus Bapak siapkan dari awal adalah CV dan dokumen pendukungnya. Gitu. Dokumen pendukung mungkin dokumen pendukung yang diminta. Tapi mungkin Bapak bisa melampirkan portfolio mungkin kalau ada gitu ya. Terus jangan lupa branding di LinkedIn. Jadi ibaratnya orang tidak akan melihat Bapak cuma dari durasinya saja. Atau juga Bapak sebagai seorang first graduate. Jadi nggak ada masalah. Kenapa kok misalkan ada semacam itu? Ya jelas. Karena namanya luangan pekerjaan itu dia akan mempunyai kualifikasi. Kita sebagai calon kandidat juga punya kualifikasi. Nah proses rekrutmen itu ada filternya gitu. Harapannya adalah kalau sudah pengalaman kerja minimum satu tahun gitu. Dia sudah merasakan satu cycle tuh. Up and down-nya di perusahaan itu. Ya kan. Awal tahun gimana. Awal dia bekerja gimana. Di tengah gimana. Waktu peaknya gimana. Waktu dia lagi di bottom banget. Gimana gitu. Harapannya itu sudah ada. Tapi kita sebagai job seeker yakin saja bahwa dalam periode yang pendek. Saya sudah belajar banyak. Saya menguasai banyak. Nah hal tersebut harus tertulis di CV-nya Bapak. Kalau kita nulis CV-nya terlalu general. Gimana kita tahu di awal. Kalau Bapak ternyata dalam periode yang pendek. Sudah belajar banyak hal. Sudah menguasai banyak hal. Apalagi ngirim CV-nya pakai email. Kan Bapak bisa ngelampirin banyak dokumen pendukung. Sertifikat training ini itu. Mungkin tadi Bapak punya portfolio. Kumpulan hasil karya gitu ya. Silahkan itu yang sebagai dokumen pendukung. Seolah-olah itu Bapak bilang bahwa memang lokernya cuma satu tahun dan saya minimum satu tahun dan saya membaca terkait loker tersebut. Tapi di sini saya ingin Anda mempertimbangkan saya. Pengalaman kerja saya itu cuma beberapa bulan. Tapi ini yang sudah saya lakukan. Dan itu tertuang di CV-nya Bapak. Kenapa? Karena sebagai seorang first graduate itu. Ini mungkin kalau Bapak sudah pernah lihat video saya. Mungkin sudah pernah lihat gitu ya. First graduate itu diukur dari dua sisi. Dari sisi akademis dan dari sisi non-akademis. Dari sisi akademis itu kita ingin lihat dia tuh shape-nya kayak gimana. Dari non-akademis kita lihat shape-nya bagaimana. Nah, kita Bapak menunjukkan di CV itu anggap aja ini. Katakanlah ini yang di bawah permukaan ya. Ini yang tidak tersingkap. Ini yang nggak terungkap. Nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang Bapak tulis di CV. Yang Bapak posting-posting di link-in dan lain-lain. Itu adalah yang bagian atas permukaan ini. Yang nampak. Pada akhirnya, seorang first graduate itu, kita tuh pengen ngukur puncak atas dan puncak bawahnya dia. Apa itu yang dimasuk puncak atas dan puncak bawah? Ini saya sebut sebagai prestasi. Maaf, Bapak di share screen nggak ada apa-apa. Hah? Bapak lagi nge-share screen ya? Maksudnya lagi nge-gambar ya? Iya. Di saya nggak ada. Cuma yang table tadi aja. Oh, nggak ada. Nggak ada, iya. Bentar, bentar. Cuma yang table tadi sih. Belum ada yang lain. Yang table udah lihat? Table udah lihat. Ini table. Muncul nggak, Pak? Table sekarang. Ini sekarang table? Table. Terus kalau ini? Masih table. Masih table? Masih table. Tidak berubah ya, Pak? Tidak. Oke. Saya ganti aja. Saya ulang dari awal. Ini muncul ya, Pak, ya? Muncul. White ya? Putih biasa ya? Iya. Jadi gini, Pak. Yang diukur dari fresh grade itu akademis dan non-akademisnya. Gitu ya. Orang itu, ini katakanlah orang. Gitu ya. Nah, kemampuan seseorang itu ada yang sudah, ini yang di bawah ini, yang saya garis ini adalah hal yang tidak muncul, belum muncul gitu ya. Yang di atas itu yang udah muncul gitu. Ini adalah yang Bapak tunjukkan lewat CV gitu ya, di atas permukaan itu yang sudah muncul gitu. Lewat CV, lewat postingan, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya yang akan diukur gitu ya, sebagai seorang fresh graduate adalah keseimbangan antara kanan dan kiri ini. Puncak yang kanan atau puncak yang kiri ini disebut sebagai prestasi. Jadi, kita akan melihat seorang fresh grade itu prestasi secara akademis dan non-akademis itu gimana? Gitu. Seberapa seimbangkah? Secara akademis IQ-nya tinggi, IPK-nya bagus gitu ya. Ternyata dengan IPK segitu, dia juga punya prestasi non-akademis. Aktif di organisasi, ada event ini itu, ikut lomba volunteer ini itu, gitu. Kita akan mengukur itu. Yang kedua adalah dari sisi bottom-nya ini. Bottom ini adalah potensi. Gitu. Orang itu pasti, kita butuh menggali orang tersebut, biar kita tahu batas bawahnya, batas atasnya gitu. Dia punya potensi sedalam apa, gitu. Nah, pada saat Bapak ngelamar, gitu ya. Bapak itu sebenarnya menyimpapkan ini lebih tinggi, gitu. Jadi, kalau misalkan makin banyak Bapak nulis detail di CV, gitu ya. Seolah-olah garis biru ini ya. Bapak tuh bisa adjust, naik atau turun, gitu. Seolah-olah segini, gitu. Tapi kan tetap masih ada yang tidak tersingkap, nih. Sehingga nanti di tahap selanjutnya, lewat psikopat, saat interview, kita gali lagi. Untuk melengkapi informasi yang ada. Nah, sebagai seorang fresh grade, yang harus dipertimbangkan adalah keseimbangan antara dua ini. Akademis dan non-akademis itu gimana? Gitu. Oke, nilainya tinggi, gini, gitu. Oh, ternyata dia juga punya aktivitas gini, 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 nih. Ya, secara jeneral menarik dong, ya nggak sih, Pak? Gitu. Atau misalkan dari akademis mungkin nggak terlalu tinggi. Oh, tapi dia ternyata kuliah sambil kerja, loh, gitu. Jadi, waktunya terbagi di sana. Tapi, not bad lah IPK-nya, gitu. Nah, sekarang bisa lihat nilai Anda biasa saja, atau mungkin di bawah standar. Organisasi juga nggak ada. Ini anak ngapain, misalkan gitu. Maka nggak ada, gitu. Nah, itu jangan sampai, gitu. Ya, ini sebenarnya yang akan ditimbang, gitu ya. Ini yang akan ditimbang, gitu. Seberapa balance, gitu. Nah, ini yang akan menarik, gitu. Nah, sehingga apa? Balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi. Apakah boleh saya menglamar, gitu, untuk loker-loker yang pengalaman minimum satu tahun, jawabannya boleh, gitu. Coba pertimbangkan faktor yang lain. Tidak ada jaminan Bapak memenuhi semua kualifikasi yang ada di CV, tapi Bapak lolos, gitu. Yang artinya adalah, tidak sesuatu lengkap banget, itu merupakan kemungkinan yang bisa dicoba, kan, Pak? Yang perlu dieliminasi adalah hal yang sejak awal Bapak udah jelas nggak bakal bisa lanjut. Misalkan tadi, loker-loker yang butuh spesialis, gitu kan. Misalkan Bapak cuma bisa sekarang lamar kerja di daerah Jabodetabek. Yaudah. Yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, ngapain dilamar, gitu. Ya kan? Jadi akhirnya itu, akhirnya mencoba. Nah, mencoba tadi, kita balik lagi ke unsur CV tadi. CV itu harus benar cara membuatnya, dan benar cara memakainya. Mungkin Bapak cara nulisnya udah benar. Tapi cara makainya masih kurang benar. Bapak ngirim lamarnya cuma lewat email terus, misalkan. Ya kan? Atau cuma email lewat job street, dah dua itu, misalkan. Gitu. Atau sebaliknya, Bapak ngirimnya udah di mana-mana, tuh. Ya kan? Platform-platform pencari kerja, email, website perusahaan, macem-macem. Tapi CV-nya masih belum benar. Ya sama aja. Jadi CV itu harus double. Nanti kalau Bapak sudah melakukan dengan benar di banyak channel, secara rutin, gitu ya. Setelah seminggu, gitu. Dua minggu. Bapak akan menemukan pola. Gitu. Saya sehari bisa sekian lamaran, berarti kalau seminggu sekian lamaran. Kalau dua minggu sekian lamaran. Tapi dari katakanlah seratus lamaran yang saya kirim di minggu ini, panggilannya cuma 15. Gitu. Dari 15 itu, ternyata 10 dari email. 5 dari link in. Padahal saya pakenya enggak cuma email dan link in. Masih ada lewat website dan lain-lain. Berarti cara saya lewat email sudah benar. Yaudah, saya tinggal intensitas tinggi aja. Gitu kan. Link in udah benar, cuma kurang tinggi. Nah ini yang dua ini kok masih belum ada panggilan. Kenapa? Mungkin cara saya menggunakan platform. Itu yang masih salah. Nah, gitu-gitu. Itu jurni semacam itu harus dilakukan. Karena satu orang dengan orang yang lain, walaupun dari jurusan yang sama, kampus sama, teman satu angkatan, gitu. Referensi masing-masing kan beda. Sehingga perlakuan cara ngelamarnya juga harus beda. Sesuaikan dengan karakter masing-masing. Di situ senenya, Pak. Itu ya penjelasan komplitnya begitu. Jadi jawaban simpelnya adalah coba saja. Gitu. Terus, kalau terkait email itu, kan sejauh ini saya tuh selalu lebih seneng pakai email ya. Karena kan mungkin pandangan saya kalau misalkan email itu langsung tertuju ke email mereka. sedangkan kalau misalkan LinkedIn kan kadang kita mau apply, eh malah masuk ke website lain, gitu kan. Terus kayak suruh daftar-daftar lagi, terus malah ah gimana sih, malah jadi gak yakin, gitu. Terus saya tuh lebih seneng menggunakan email, gitu. Terus pola yang harus saya pahami itu gimana, Pak? Kalau misalkan lihat email. Karena dari mungkin saya tuh udah ngelamar mungkin sekitar dua minggu, itu tuh mungkin lebih dari dua puluh lambalannya, ke paget tuh cuma dua. Tapi saya lihat dari YouTube dan lain sebagainya itu perkataannya mungkin menurut saya itu udah maksimal, gitu ya, perkataan di emailnya, gitu. Terus tinggal saya ubah aja misalkan ada accounting officer, yaudah di emailnya perkataannya saya ada loangan accounting officer atau accounting staff, gitu. Nanti saya tinggal sesuaikan aja, gitu, dengan doangannya, kayak gitu. Terus di bawahnya tuh saya dikasih pengalaman bekerja saya, gitu. Nah, itu tuh kadang beneran, kata Bapak, saya tuh kadang butuh evaluasi, kan, dari email itu. terus saya kadang udah nampilin berkas-berkas lain, sekarang tuh saya udah masukin kayak transcript nilai, jasa, terus sertifikat pendukung juga, cuman, ya mungkin belum rezekinya aja kalian dipanggil atau harus bagaimana sih yang kita tuh ngeluarin potensi maksimal melalui email, gitu, Pak. Menarik pertanyaannya, fokus lewat email, saya share screen lagi di sini, sudah muncul ya, Pak, ya. Sudah. Pertama, pastikan dulu CV-nya sudah benar dulu, oke. Ini, oke. setelah itu, Bapak kan menemukan locker nih, locker terserah dimanapun, sehingga ada locker ya, Iya kan? Bapak punya locker. Info, info locker 1, info locker 2, misalkan ya, info locker 3, gini. Nah, Bapak kan langsung ngelamar-ngelamar gini nih. Iya kan? Ngincar gini kan? Gitu. Harapannya nanti kan kalau ini ada panggilan terus ada tahap selanjutnya, ya enggak sih, Pak? Betul. Gitu. Lamaran, ini psikotest 1, misalkan ini interview 1, ini interview, HR kan ini berarti interview user, misalkan ini. Dan seterusnya, ini juga akan semacam itu ya. Gitu. Ini kan harapan alurnya. Baru nanti, nah, pokoknya begini ya. Nah, ini adalah cara-cara yang saya zoom out. Ini udah interview, ini terus nanti ada offering. Ada offering, satu misalnya, katakanlah ya, ini misal medical checkup deh, medical checkup, medical checkup 2, medical checkup 3. Terus habis itu ada offering. Offering, offering, yang akhirnya dari semua offering ini, nanti akan ada satu yang cocok gitu ya. Kan gitu alurnya. Ya kan? Gitu. Dari ini misalkan, ya gini. Ya sama kayak kompetisi bola aja kita bikinnya gitu. Iya. Gitu. Pokok, misalkan ini enggak, ini enggak, ini iya gitu. Berarti berarti yang atas gitu ya. Nah, harapannya kan akan semacam ini. Lolos, 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 terus gitu ya. Mungkin ini enggak cocok, enggak cocok gini. Harapannya kan semacam ini. Ya kan? Cuman kita jangan sampai lupa, ada jalur belakangnya gitu. Masa jalur belakangnya itu apa? Di sini itu ya. Bapak punya akun link in ya? Gitu. Bapak punya akun link in. Akun link in itu bentuknya kotak panjang gini. Jadi begitu Bapak selesai melamar satu lawak pekerjaan ini. Gitu. Kan nunggu dulu nih. Nah, abis itu Bapak kesini. Cari HR-nya. Connect, DM, kenalan. Penalakan nama saya Iksan yang beberapa waktu yang lalu melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang Bapak post di akun link in Bapak. Gitu. Semoga saya sesuai ya Pak dengan kualifikasi. Gitu. Gitu. Ngomong aja gitu. Dibalas apa enggak? Enggak apa-apa. Gitu. Nah. Kamu abis itu kelewat psikotest. Dapat panggilan ke psikotest. Gitu. Ya kan? Dapat panggilan psikotest. Abis itu tes. Tes kelar. Hubungi link in lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengikuti psikotest. Gitu. Saya menunggu gini-gini. Gitu. Abis itu dapet kesempatan interview HR. Terus hubungi terus. Gitu. Kamu tuh update gitu. Proaktif gitu. Banyak orang kesalahan menggunakan link in adalah hanya sebagai media menemukan loker terus ngelamar. Itu enggak digunain apa? Follow, connect gitu. Orang saya aja yang ibaratnya koneksinya udah puluhan ribu aja, saya tetap masih connect orang loh. Gitu. Karena saya butuh koneksi baru gitu. Nah, apalagi buat teman-teman yang di link in, koneksinya enggak ada 500 misalkan gitu. Saya belum ngecek punya bapak berapa gitu ya. Koneksi masih sedikit gitu. Itu kan artinya memperlakukan link in sebagai email. Jadi gini, saya sering bilang bahwa ada yang namanya sosial media sosial. Medsos. Medsos itu, ini ada dua kata, ada unsur media dan ada unsur sosial. Gitu. Katakanlah email. Email itu media. Ya, media ngirim gitu ya. Ada enggak medianya? Ada. Tapi kan terbatas prosentasenya. Sosialnya, ya email-emailan aja gitu. Tapi kalau link in, media bisa enggak ya? Media nemuin loker, media apply. Sosialnya ada. Follow, connect, comment, bikin postingan gitu. Jadi dua ini harus balance. Jangan sampai bapak punya akun link in, dipergunakan sebagai email atau sebagai job street. Job street itu sosmed saya anggap. Sosialnya ada. Tapi kan terbatas sosialnya. Hanya pemberitahuan satu arah. Gitu. Profil Anda di view, profil Anda di giniin doang. Anda enggak bisa kenalan sama HR-nya. Enggak bisa ngucapin selamat ulang tahun gitu. Ya kan? Nah itu. Jadi pada saat kita tahu punya CV, kita pakai di satu platform, jangan mengabaikan platform yang lain. Terlepas dari, oh link in saya, lockernya dialihkan ke halaman lain. Betul. Kalau bapak tidak pakai yang easy apply. Kan ada yang bagian easy apply. Easy apply bapak tinggal klik di situ. Ya kan? Akhirnya saya menggunakan email. Karena saya yakin akan masuk ke HR-nya. Betul. Gitu. Untuk beberapa locker pasti akan masuk ke email perusahaan si HR tersebut gitu ya. Ke rekruter tersebut. Tapi bukankah bapak juga bisa berhubungan dengan, apalagi tahu email-nya kan. Kan ada namanya tuh. Nama orang di link in kan, enggak ada yang alay gitu ya. Jadi kan gampang tuh ditemukan. Ya udah. Bapak perkenalkan diri saja. Terus. Saya tadi pagi gitu. Terima kasih atas informasi luar pekerjaan sebagai ini di PT ini yang ibu post. Melalui link in pada tanggal sekian. Tadi pagi saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga sudah ibu terima dengan baik. Gitu. Besar harapan saya untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan menjadi bagian dari perusahaan ibu. Terima kasih. Salam kenal. Gampang nge-chat kayak gitu. Itu dilakuin terus Pak. Gitu. Hal ini yang harus kita gunakan. Gitu. Ya. Jadi jangan enggak ada yang namanya email terus udah gitu. Pasti tuh lewat email ada. Gimana caranya kita ada akses untuk tadi. Menunjukkan kalau kita tuh antusias iya. Proaktif iya. Fast respon iya. Gitu kan. Positive feedback iya. Gitu-gitu. Kita harus ngelakuin itu. Nah terlepas dari emailnya gimana. Itu nanti Bapak pelajari sendiri. Ya kan. Email itu. Gimana cara email. Baca lokernya. Ada enggak. Hal-hal yang diwajibkan sejak awal. Misalkan. Apa sih Kak yang harus dilampirkan di email. Ya. Hirarki paling atas adalah yang disuruh. Kalau yang disuruh itu sudah detail. Maka ikuti. Tapi kalau yang disuruh itu belum detail. Misalkan cuma. Silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke ini. Yaudah minimal lamaran CV ijasa transkrip. Gitu ya. Gitu. Gitu. Atau cover letter CV ijasa transkrip. Atau lamaran CV ijasa transkrip portfolio. Gitu. Atau lamaran CV portfolio. Boleh. Kayak begitu-begitu aja. Silahkan kirimkan. Gitu. Biar menggunakan bahasa-bahasa email yang. Ya yang sopan tentunya. Sebagaimana kita melakukan surat resmi. Macam itu. Dan intensitas. Saya balik lagi. Intensitas tinggi. Gitu Pak. Kita nggak tahu. Locker itu. Nggak respon itu. Mungkin belum tentu Bapak nggak lolos loh. Tapi memang prosesnya lama. Tunggu antrean. Gitu. Ya kan. Sehingga. Kalau intensitas tinggi. Kemungkinan kita akan mengumpulkan. Kesempatan-kesempatan yang fast respon tadi. Yang buruan bisa Bapak follow up. Follow up dengan cara semacam ini. Gitu. Sesuai alur. Gitu. Nah teman-teman di grup. Itu sehari bisa 20 sampai 30. Lamaran. Bapak sehari berapa. Konsisten nggak gitu. Pastikan tadi ya. CV-nya udah bener dulu. Caranya bener dulu gitu. Jadi kalau misalkan cuma ngirim email dan sudah. Itu ibaratnya kalau Bapak datang ke job fair. Pernah datang ke job fair misalkan gitu ya. Itu Bapak cuma naruh CV terus pergi tuh dari boot. Bapak nggak meninggalkan kesan ke orangnya. Gitu. Hanya formal. Ya nggak ada bedanya sama yang lain. Terus. 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 Kita jadi tukang parkir aja. Oke email masuk. Terus. Gitu. Gitu. Makanya biar beda tuh lakukan hal yang beda. Biar ada kesan. Gitu. Kalau udah ada kesan tadi. Urutan tadi nggak berlaku. Oh ini ada yang nge-DM saya. Mana sih emailnya coba. Mungkin Bapak emailnya tuh nggak sesuai urutan. Bapak DM dicari loh sampe. Gitu. Jadi itu dilakukan hal-hal yang semacam itu. Dan bikin konsisten dulu Pak. Gitu. Ingat jangan sampai lupa. Zaman. 5 tahun ke belakang gitu ya. Oh nggak 5 tahun. 6 tahun. 7 tahun ke belakang. 2015 ke bawah gitu ya. Kita ngirim-ngirim email gitu aja nggak masalah. Nggak perlu branding gitu. Nah sekarang kita harus semacam itu tadi. Karena sekarang satu locker kan langsung dikroyok banyak banget tuh. Makin gampang. Laman kerja tinggal klik gitu. Menemukan lockernya juga gampang. Sehingga kita kan ditumpuk. Nah tidak banyak dari teman-teman jobseeker itu yang melakukan tadi. Ekstra ya. Padahal hanya mengucapkan terima kasih gitu. Semoga emailnya sudah diterima dengan baik. Salam kenal gitu. Bukankah itu malah jadi ide obrolan. Kalau Bapak nggak kebiasa. Aduh saya udah konek sama HR-nya. Tapi bingung mau ngobrol apa. Ya itu. Mengucapkan terima kasih aja nggak apa-apa gitu. Itu kan udah ada kesan tersendiri nantinya. Yang mungkin akan meningkatkan kesempatan Bapak untuk di follow up selanjutnya. Gitu ya gambarannya ya. Jadi saya tidak akan menyarankan aktivitas tunggal menggunakan email. Untuk selanjutnya masih terkait tadi lah. Masih nyambung. Kan berarti kalau misalkan kita harus CV. Terus kita harus misalkan personal chat juga melalui LinkedIn ke HR-nya. Waktu yang mana Pak? Kapan waktu yang tepat untuk hal tersebut? Kadang-kadang biar kita tuh tidak mengganggu mereka. Bahkan mereka tuh merasa senang ketika kita menghubungi mereka. Takutnya ketika terlalu sore. Ah ini anak kok chatnya kok sore ya? Atau emailnya sore ya? Waktu yang sebagaimana Pak? Yang bagus gitu. Yang tepat. Ini definisi saya pribadi ya. Saya bukan HR, saya user. Dan semoga nanti Bapak bisa mencari referensi jawaban yang lain juga gitu ya. Dari beberapa teman yang sudah saya survei lah ibaratnya. Terganggu dari sisi chat atau sisi email gitu. Menurut saya sejauh ini enggak. Kecuali Bapak nelfon. Nelfon enggak diangkat, telpon lagi itu teror gitu. Tapi kalau email, chat gitu ya. Beliau juga akan membuka platform tadi kalau lagi enggak sih bukan gitu. Sehingga kapanpun enggak masalah. Nah tapi kalau ini dihubungkan dengan efektivitas melamar pekerjaan gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa ngirim lamaran itu jam segini saja, jam segini saja gitu ya. Ya itu benar, tapi kurang tepat. Kalimat utuhnya tuh gini. Mengirimkan lamaran kerja gitu ya. Kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Oke. Yang artinya bukan ngirim tuh cuma antara jam-jam pagi sampai sore, habis itu waktu Anda biarin aja, bukan gitu. Tapi di jam kerja itu intensitasnya tinggi. Gitu. Ya kan. Dan mumpung tadi jam kerjanya tim rekruter itu kan memang pagi sampai sore itu kan gitu. Dan kita enggak bisa nentuin mereka buka email kapan, mereka buka ini kapan. Dan kalau udah buka terus berapa lama mereka di depan itu. Karena kerjanya banyak. Apalagi yang rekruternya masih jumlahnya terbatas, pebagian tugasnya masih belum terlalu banyak. Maksudnya kayak dia yang handle banyak gitu ya. Generalis misalkan gitu. Atau ini belum keluar, masih disuruh ini, ini, ini gitu. Dan lain-lain gitu kan. Itu biasanya menjawabnya banyak. Sehingga kita enggak tahu jam berapa pastinya mereka buka email dan berapa lama mereka akan nongkrongin email tersebut. Sehingga, Nadi, kita sebagai seorang jobseeker, kita juga punya waktu efektif juga kan gitu. Sehingga kalau pagi sampai sore silahkan kirim saja lamaran. Habis dikirim, perkenalan gitu. Atau di-list aja dulu gitu. Saya selesai ngirim, baru nanti di-chat satu-satu. Tapi misalkan, kok ini anak baru nge-chat sore? Apakah mengganggu? Jawabannya enggak. Kalau untuk aktivitas LinkedIn ya, itu sama sekali enggak ganggu. Chat malam aja enggak masalah gitu. Tapi ini subjektif ya. Dalam arti subjektif saya dan hasil riset saya gitu ya. Karena kalau chat tadi sesuai dengan kebutuhan kok. Teman-teman kalau mau masuk ke grup locker saya misalkan, nge-chat saya pagi, siang, sore malam enggak masalah gitu. Karena akan kita balas saat kita enggak sibuk ya enggak sih. Kecuali telepon. Kalau neror telepon mulu itu kan jelas. Ya kan gitu. Sehingga semacam itu. Ada juga kemarin yang mengartikan, saya nanya, kalau misalkan ngirim emailnya tengah malam gimana? Jam 1, jam 12 gitu. Ya enggak masalah gitu. Malah kita jadi mikirnya, oh ini di saat orang lain tidur, kamu mengurangi waktu tidurmu untuk mencari kerja. Seniat itu kamu gitu. Ada ya loh yang sudut pandangnya semacam itu. Dan saya juga ada di sudut pandang itu gitu. Jadi enggak masalah. Toh juga saya di tiga perusahaan terakhir saya, saya ngelamarnya selalu tengah malam. Kayak gitu. Dan lolos-lolos aja gitu. Apalagi kalau misalnya bapak ngelamar di luar negeri gitu. Sekarang di sini jam berapa? Mungkin di belahan dunia yang lain gitu. Enggak masalah juga gitu. Kita namanya fleksibel. Toh juga sekarang kan namanya kerja di mana saja dari mana saja. Berarti ya mengirim lamaran juga harus bisa gitu. Kalau enggak nanti enggak fleksibel. Kalau misalkan masih bapak belum yakin, bapak bisa tanya kalau ada teman-teman yang bekerja di pabrik misalkan sebagai buruh gitu ya. Teman-teman itu kalau bapak punya teman dekat coba diajak ngobrol gitu. Banyak teman saya yang saya tanya bahwa saya tidak akan keluar dari pekerjaan sebelum saya dapat kerjaan lagi. Jadwalnya beliau itu padat sekali. Terus beberapa yang saya tanya itu juga menyebutkan bahwa saya tidak ada waktu untuk ngelamar kerja. Biasanya saya ngelamar-ngelamar kalau udah pulang kerja, tapi pasif satu, ada yang bilang gitu. Atau weekend, saat saya libur, saat saya sama family gitu. Nah ini artinya weekend itu kan bukan waktu yang disarankan secara teori untuk ngirim, ya kan? Beliau-beliau juga kalau sekarang ngirim lamaran cuma pagi sampai sore, nah itu gimana? Kok bisa ada ribuan atau jutaan orang bisa dapat kerja padahal dia ngirim lamarannya juga malam. Nunggu pulang kerja dulu, nunggu anak tidur dulu, kayak begitu. Sehingga tadi, karena kita harus tahu kalimat utamanya yang full itu kayak tadi. Melamar kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Jam kerja lebih baik artinya dioptimalkan sebanyak-banyaknya di situ tanpa mengabaikan jam yang lain. Gitu, Pak. Oke? Oke. Mungkin berwaktu yang terlalu panjang juga. Mungkin pertanyaan terakhir ya, masih general. Untuk etika atau hal yang sangat baik ketika interview itu gimana sih? Misalkan kayak berpakaiannya, cara menjawabnya. Bahkan kan kadang ada yang menanyakan, misalkan saya tuh selalu bingung ya jawaban untuk pertanyaan ini. Ketika mereka tuh nanya, lingkungan yang Anda harapkan dari perusahaan kami itu bagaimana? Karena sejujurnya saya nggak punya hal yang spesifik untuk hal itu. Tapi kadang tuh saya malah menjawab yang dibuat-buat. Misalkan kayak jawaban saya tuh kayak, yang penting lingkungan perusahaan tuh bisa diajak ngobrol atau lain sebagainya. Itu kan jadi dibuat-buat. Padahal sebetulnya saya tuh nggak ada hal spesifik untuk tentang lingkungan perusahaan mereka. Saya tuh misalkan kayak kerja individu bisa, kerja tim bisa. Bahkan kalau misalkan lingkungannya asik juga malah lebih menyenangkan gitu kan. Gitu sih Pak. Oke. Menarik nih pertanyaannya. Jawaban singkatnya adalah pertanyaan Bapak terkait interview tadi sudah saya bahas di YouTube saya. Tinggal ditonton dan di ini lagi. Tapi setelah ini akan saya jelaskan pertanyaan ini di sesi detail aja ya Pak ya. Oke boleh.